Selain Polwan, selain Wartawati, Kendi di Sekolah Dinia Putri, ada lagi kemudian Rasuna Said, Singapodium. Banyak ya, di Minangkabau itu banyak perempuan yang berperan, misalnya nih, Polwan pertama Indonesia itu dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ada enam orang. Saya adalah satu-satunya wartawan yang terakhir bisa mewawancarai dua orang Polwan, pertama Rosmalina, kedua Jasmainer. Rosmalina ini tinggal di Cikini, di belakang tim, sementara Rosmalina tinggal di Jalan Tambang. Keduanya berpengkat Klonel, saya wawancarai untuk penulisan buku Sejarah Polisi Sumatera Tengah bersama Asriel Siniago. Enam orang Polwan itulah yang disebut dengan Polwan Perintis Indonesia, yang hari ini sudah ribuan banyaknya Polwan di Indonesia. Dan cikal bakalnya itu di Bukit Tinggi. Kalau Anda Bukit Tinggi, di dekat Hotel Sentrum, Hotel Sentrum itu dulu sekarang sudah tidak ada, di depan kantor pos, di dekat stasiun kereta api, ada Tugu Polwan. Nah, di situlah, dia sekolah dulu, dekat situ, enam orang Polwan, kemudian dikirim ke Jawa untuk menyelesaikan pendidikannya. Tugasnya Polwan itu adalah memeriksa tahanan-tahanan perempuan. Nah, jadi itu untuk menjaga hakikat memertabat perempuan di Indonesia. Enam orang itu bertugas dipencar kemana-mana, dan terakhir yang masih hidup tahun 2000-an tinggal dua orang, dan saya bersyukur bisa mewawancarai beliau berdua. Selain Polwan, selain Wartawati, pun di sekolah di Mia Putri, ada lagi kemudian Rasuna Said, Singapurium. Kalau Rahma Indonesia adalah ayam betina yang bersokok, kalau Rasuna Said adalah Singapurium, kalau Rahna Kudus adalah Wartawati, kalau Polwan itu adalah Polwan yang pertama di Indonesia, itu peran antara lain peran kaum perempuan Minangkabau di dalam memberikan kebanggaan kepada generasi berikutnya, generasi sekarang, dan seterusnya, dan memberikan catatan terhadap kasana Minangkabau. Itu. Terima kasih telah menonton!